Terima kasih telah menonton Hai Sobat Ikatan Cinta, jumpa lagi dengan Mimin di channel Fatan Official yang akan memberikan kabar terbaru, terpopuler dan narasi terpercaya Sebelum lanjut ke videonya, yuk bantu Mimin dengan cara like, komen dan subscribe Semoga terhibur dan selamat menyaksikan Arya Saloka siap mundur dari sinetron ikatan cinta jika alur ceritanya berbeli Selain itu, Arya Saloka juga minta agar ikatan cinta tidak terus menerus tayang sebab kata Arya Saloka hanya akan merusak citra yang sudah Akan tetapi Arya Saloka setuju jika ikatan cinta dibuat season 2 Perlu diketahui, selama ini Arya Saloka adalah aktor paling kritis dalam hal menentukan tugasnya Sementara untuk bisa menjiwai perannya, Arya Saloka harus jatuh cinta dulu pada perannya Intinya dia mengaku gak bisa acting dengan enjoy jika alur ceritanya tidak bagus Sinetron ikatan cinta sudah memasuki tahap akhir Meskipun begitu, penonton terus menemti kelanjutan kisah Aldebaran dan Andin ini Akhir cerita sinetron ikatan cinta membuat penasaran penonton setianya Sinetron yang dimulai tayang pada akhir 2020 lalu itu dipintangi oleh Arya Saloka dan Amanda Manon Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran, suami Andin yang diperankan Amanda Manon Sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manon Masih bertahan di puncak ketenara, bocoran alur cerita dan akhir kisah Aldebaran dan Andin dinanti penonton Nah, terkait hal ini, Arya Saloka memberikan bocoran pada Aldebaran Tinus soal sinetron ikatan cinta Hal ini terungkap lewat di channel Youtube Alifantinus dengan judul Arya Aldebaran Saloka mau gantiin Amanda siapa? 2 Agustus 2000 Banyak yang penasaran kapan sinetron ikatan cinta tamat? Kata Alifantinus Menjawab pertanyaan tersebut, mulanya Arya Saloka terlihat ragu-ragu dan ogah untuk menjawab Namun, karena terus didesak, akhirnya Arya Saloka menyinggung kapan sinetron ikatan cinta akan tamat Lawan main Amanda Manon itu kemudian digoda bila ikatan cinta terus berlangsung hingga seribu episode Namun, Arya Saloka dengan tegas mengaku ogah mengambil tawaran tersebut Tak hanya itu, Arya Saloka juga mengaku akan segera berhenti bila skenario sudah terus-terusan keluar dari jalan Meski episode terakhir sudah dimocorkan Arya Saloka, pemeran Aldebaran itu belum yakin apakah ikatan cinta akan benar-benar tamat atau tidak Arya Saloka baklakan soal syuting ikatan cinta Mendua kesuksesan sebagai salah satu aktor dalam sinetron ikatan cinta, Arya Saloka pemeran Aldebaran menyatanya sempat jenuh Arya Saloka mengatakan kejenuhan menghinggapinya lantaran aktivitas syuting yang hanya di situs-situs saja Hal lainnya yang membuat jenuh dikatakan Arya Saloka karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang membatasi aktivitas dan geraknya Selain dihinggapi rasa jenuh, Arya Saloka juga mengungkap sebuah hal yaitu soal alur cerita di ikatan cinta Arya Saloka menyebut ketika dia merasa kurang nyaman atau aneh dengan alur ceritanya, dia akan berbicara langsung mengenai hal itu Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Arya Saloka ungkap pengorbanan putri aneh demi ikatan cinta beri pesan mengharukan untuk istri Kesuksesan Arya Saloka di sinetron ikatan cinta rupanya tak lepas dari pengorbanan sang istri, putri aneh Menurut Arya Saloka, adalah putri aneh yang selama ini banyak berkorban hingga mengelus dada Kepada sang istri, lawan main Amanda Manopo tersebut mengungkapkan pesan haru Hal itu disampaikan Arya Saloka kalau menjadi bintang tamu di kanal youtube Augifantinus sebelum lama ini Seperti diketahui, semenjak berakting di ikatan cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo banyak dijodohkan oleh fans fanatik keduanya Beruntung, putri aneh begitu mempercayai suaminya dan tidak termakan komentar warganet Rupanya kebesaran hati putri aneh ini disorot oleh Augifantinus Soal kolaborasi youtube bersama Arya Saloka Augifantinus lantas meminta Arya Saloka mengucapkan kalimat tentang sang istri tercinta Dikutip via tribunewsmaker.com Isi hati Arya Saloka ternyuh, putri aneh berkorban demi ikatan cinta Kalau boleh ngomong sama putri aneh, apa yang ingin disampaikan? Mendapat pertanyaan itu, Arya Saloka nampak terdiam Tak berselang lama, senyum Arya Saloka pun menumbang dan mengucapkan kalimat mengharukan untuk sang istri, putri aneh Diakui Arya Saloka, dirinya hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk istrinya Bukan tanpa alasan, pemeran Aldebaran ini mengaku sudah banyak hal yang dilakukan putri aneh untuknya Oleh sebab itu, sebenarnya kata terima kasih pun tak cukup untuk menggambarkan betapa bahagianya Arya memiliki putri aneh Seperti diketahui, putri aneh selalu setia mendukung karir Arya Saloka di dunia entertainment Arya Saloka akui jenuh syuting ikatan cinta karena alur cerita terkesan aneh Di antaranya yaitu, alur cerita yang dimilai semakin aneh Tak jarang lawan main Amanda Manubau itu melayankan protes kepada penulis Yuk, simak lagi berita terbaru yang nesis Lagi hamil, penampakan Amanda Manubau buat netizen terperang Mesti kan foto Amanda baru-baru ini muncul di perhatian warganya Di foto tersebut, Amanda tampil dalam keadaan hamil Ya, itu karena tuntutan peran disentron ikatan cinta Meski demikian, kecantikan Amanda tetap terpancarkan Dengan menggunakan dressful card, Amanda tersenyum bahagia ke arah kamera Tak hanya satu foto saja yang diunggah Melainkan ada tiga foto Amanda yang menghabiskan perutnya yang besar Foto ini yang diserbu netizen, mantan kekasih Billy Shaptra ini banjir pujian netizen Sinitron kesuksesan ikatan cinta Membuat Amanda Manubau tak pernah berhenti di solo Amanda pun tampil total saat memerankan karakter Andin dalam sinitron tersebut Tak hanya dari syuting, totalitas perempuan yang biasa disapang Amanda itu Juga terlihat dari fashion item yang ia kenalkan Berperan sebagai Andin yang menjadi istri orang kaya Membuat Amanda kerap memakai barang fashion bermerek light Kali ini, mantan kekasih Billy Shaptra itu tertampil Dengan tas bermerek saat melakoni salah satu adegan disinitron tersebut Potret yang diunggah oleh Instagram fashion Amanda Manubau Menggambarkan karakter Andin yang sedang duduk memangkut tas berwarna hitam Warna hitam membuat tampilan tas tersebut tampak elgan Selain itu, tas jenis tas bau itu juga dilengkapi dengan rantai bermuansa emas Karir cemerlang Amanda Manubau di dunia seni Peran membuat dirinya menjadi salah satu artis Yang memiliki banyak pundi-pundi kekayaan Selain mantan kekasih Billy Shaptra ini Juga melembarkan sayapnya ke dunia bisnis Perempuan berusia 21 tahun itu bahkan dijuluki sultan oleh netizen Karena kegemerangnya tampil dengan fashion item yang bernilai mahal Baru-baru ini, Amanda kembali membuat heboh karena ikat pinggang bermerek yang ia kenakan Dalam foto yang diunggah oleh akun Instagram A fashion Amanda Manubau Artis yang aktif di dunia hiburan sejak 2005 itu Bergaya kasual dalam balutan kaos hitam bermotif Serta celana berwarna green Dua outfit simpelnya dilengkapi dengan sebuah ikat pinggang hitam Sampai jumpa di video selanjutnya